Asanti Salfok Fuji Utami alias Fuji keponakannya tenteng tas semahal ini saat liburan bareng Fadli Faisal. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji sedang berlibur bersama Fadli Faisal. Hal ini terungkap melalui unggahan di akun Instagramnya. Seperti melansir dari akun Instagram Fuji, funi underscore an, tampak potret kebersamaan Fuji bersama Fadli Faisal di sebuah restoran. Melalui unggahan Instagram tersebut juga terlihat foto-foto ketika putra-putri Haji Faisal dan Dewi Zuryati itu sedang berada di pantai. Well, at least I got you, tulis Fuji dalam unggahan Instagramnya dikutip pada Rabu, 17 Juli 2024. Ketika berada di restoran, Fuji tampil cantik dengan atasan tank top berwarna merah yang dipadukan dengan celana jin panjang. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini juga terlihat mengenakan kacamata serta membawa tas branded yang saat itu tergeletak di atas meja. Ketika ditelusuri, tas tersebut merupakan salah koleksi dari Balenciaga seri Lecagole Graffiti yang dibanderol dengan harga sekitar Rp 23 juta. Harga tas tersebut setara dengan 4 kali lipat Wemer Jakarta. Diketahui, saat ini Wemer Jakarta berada di nominal Rp 5067381. Penampilan Fuji ketika sedang berlibur dengan Fadli Faisal ini tentu tak luput dari sorotan. Beragam komentar dilontarkan netizen saat melihat outfit Fuji saat liburan. Fuji anti mode Halide itu emang selebeu, komentar netizen. Merah-merah merona, timpal netizen. Cakep banget sih kamu ti. Jadi pengen melukai, imbuh netizen. Ti baju kamu terlalu seksi. Pleiasi jangan di-upload lagi foto begini. Demi kebaikan you dan orang tua lu. Apa lu gak merasa bersalah dengan papamu? Dia berdosa ti karena aimu ditonton satu Indonesia, kritik netizen, selain itu selebgram Fujianti Utami alias Fuji mengaku tengah dekat dengan seorang pria. Hanya saja, sosok pria tersebut belum diungkap Fuji secara terang-terangan karena hubungannya yang masih sebatas dekat. Saat hadir di podcast Kaesang Pangarep, adik dari Fadli Faisal ini mengungkap fakta menarik tentang debetannya itu. Fuji mengaku sosok pria yang saat ini dekat dengannya itu merupakan pria yang menurutnya sangat lucu. Gebetan yang lagi PDKT gitu, sempat lagi dekat sama orang yang orang itu lucu, kata Fuji di Youtube Kaesang Pangarep dikutip dari Instagram Intip Seleb. Setelah membeberkan hal tersebut, Fuji kembali ditanyai apakah gebetan itu merupakan sosok pria yang berasal dari Entertainment. Ia kemudian menjawab dengan tegas, tidak. Dan menceritakan alasan mengapa pria ini menurutnya lucu. Hal ini bermula dari komentar-komentar netizen yang ia baca dan menurutnya lucu. Dan Fuji pun berpikir kalau komentar-komentar ini menggambarkan atau mencerminkan diri dari PDKT-an itu. Gak di dunia entertainment sih, jadi aku pas lihat komentar netizen itu jadi lucu semua, sebutnya. Gara-gara mencerminkan dia aja, jadi aku anggap lucu aja, ujarnya. Selain itu Tarik Halilintar dan Aliah Masaid mulai memperlihatkan konten pre-wedding mereka, memunculkan spekulasi bahwa tanggal pernikahan keduanya sudah di depan mata. Tarik dan Aliah tampak memadukan dua kebudayaan, yakni adat Jawa dan Minang.